Halo Sobat Katolik Keren dimanapun berada Pada hari ini di tanggal 8 Desember adalah hari yang berbahagia Bagi Paroki Santa Maria Tak Bercela Surabaya Karena pada hari ini Paroki Santa Maria Tak Bercela merayakan hari jadinya Dan untuk tahun 2022 ini Paroki SMTB Surabaya Merayakan hari jadi yang ke-53 Dan inilah kondisi gereja Paroki SMTB Sesaat sebelum misa hari ulang tahun Paroki Terima kasih telah menonton! Setelah perayaan Ekaristi Syukur dilanjutkan dengan Pesta Umat Di halaman gereja Paroki SMTB Surabaya Diawali dengan kegiatan doa Yang dilanjutkan dengan potong tumpeng Yang dilakukan oleh Romo Novi Selaku Kepala Paroki SMTB Surabaya Yang didampingi oleh para imam dari Paroki SMTB Dan juga oleh para suster dan pengurus perwakilan Dewan Paroki Selanjutnya Romo Novi menyerahkan potongan tumpeng kepada suster Dalam Pesta Umat ini juga disediakan potobut Bagi umat untuk mengabadikan perayaan Syukur 53 tahun Paroki SMTB Surabaya Di panggung utama juga ditampilkan aneka hiburan Mulai dari tarian, nyanyian, flash mob Yang dipersembahkan oleh lingkungan wilayah sekolah Yang berada di sekitar Paroki SMTB Surabaya Para umat dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan Dan jika tidak mencukupi para umat juga bisa berdiri Para umat di dalam Pesta Umat ini juga disediakan makanan dan minuman Makanan terdiri dari makanan berat Ada kue-kue tradisional Nusantara Ada puding Untuk menghindari antrian dan kerumunan Telah disediakan beberapa titik Sehingga umat dapat mengantri Tidak hanya di satu titik Tetapi di beberapa titik meja yang telah dipersiapkan oleh panitia Selain itu, di dalam Pesta Umat ini Juga disediakan wedang ronde Yang dapat dinikmati oleh seluruh umat Yang telah disediakan oleh panitia Demikianlah dokumentasi tim Katolik Keren Dari Paroki SMTB Surabaya Terkait Pesta Umat Hari Ulang Tahun Paroki Dan tim serta seluruh follower Katolik Keren Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-53 Paroki Santa Maria Tak berjala Surabaya